Halo sahabat IT, apa kabar semua? Kembali di channel kita, IT Media Center Kali ini kita akan membahas buat tutorial cara limitasi bandwidth di mikrotik Ada pun limitasi yang kita pakai nanti di mikrotik yaitu menggunakan simple Q Sebelum kita ke prakteknya, kita lihat dulu topologinya Topologi yang kita gunakan di tutorial ini, seperti di slide Ini ISP, router modem atau orang ISP ya, orang yang di home Saya lewat wireless ya, ini wireless LAN 1 IP di mikrotik di wireless LAN 1 192.168.88.9 Sedangkan di sisi gateway atau di sisi router ISP IPnya 192.168.88.254 Jadi ini sudah reachable Dan internet juga sudah reachable di sisi mikrotik Jadi sudah bisa ping ke Google Intinya sudah bisa ping ke internet Dan di sisi internet di ether2 ini Ether2 ini saya pakai IP 172.16.10.254 ya Untuk ether2 nya Yaitu untuk area LAN disini Terus disini ada beberapa komputer IPnya 172.16.11.12 Ini ada server 10.100 Kenapa saya ada taruh di topologi ini ada server Nanti ada kaitan di pembahasan kita Terus di ether3 Ether3 disini adalah area hotspot Kita tidak belajar cara konfigurasi hotspot disini Kalau mau teman-teman mau konfigurasi hotspot Ada di video sebelumnya ya Teman-teman boleh tonton disana Nah disini ada juga kaitannya nanti Untuk pembahasan bandwidthnya Oke ya seperti ini ya teman-teman Jadi pastikan di sisi LAN juga Sudah bisa internet, browser, segalanya Sudah bisa, sudah normal Jadi pokok pembahasan kita disini adalah Limitasi bandwidthnya Tips dan trik dan cara limitasinya Yaitu di simple P Kenapa perlu limitasi bandwidth? Ya alasannya Biar tidak ada terjadi monopoli Antara user 1, antara user 2 Antara komputer ke komputer lain Jadi kita kasih batasan per bandwidth Per user itu bandwidthnya sekian User kedua misalkan bandwidthnya sekian Kalau tidak akan ada monopoli Terganggu orang yang lagi kerja serius Misalkan kirim email Untuk urusan pekerjaan Sedangkan ada yang download-download game Ada yang main game Habis bandwidth Hinggirnya terganggu Jadi kita dituntut seorang IT Untuk memanajemen bandwidth dengan benar Kedua bandwidth itu terbatas Jadi kita ajukan misalkan internet ke ISP Otomatis bandwidth kan kita beli Semakin besar bandwidth Bayaran juga semakin gede gitu ya Jadi bandwidth itu terbatas Jadi bisa saja kita ajukan ke ISP 10 MB, 50 MB, 100 MB Artinya tetap terbatas Tidak unlimited gitu ya Andaikan internet kita gede Misalkan satu perusahaan Bandwidthnya besar Sepertinya bandwidth itu tidak perlu dibatasi Biar karena aja lepas Tetapi karena kita juga dapat bandwidth dari ISP Maka di jaringan lain kita Kita harus terapkan juga batasan bandwidth Sama kayak listrik di rumah Ya per rumah itu orang PLN kasih breaker gitu ya MCB Jadi 10 ampere 20 ampere tergantung requestnya Kenapa? Kalau tidak ya jebol bypass jadinya Ya seperti itu Jadi itu salah satu manajemen Oke langsung aja kita praktek aja ya Biar jangan Kita sekarang Tes dulu Bandwidth sekarang dapatnya berapa Ini masih long Saya tes bandwidth biasa pakai Speedtest.cbn.id ya Pakai ini Teman-teman Gini Ini belum ada limitasi sama sekali di mikrotik Download 29.1 Upload Ya hampir sama ya Dedicated Ya 29 29 28 Ini bisa dikatakan ini Dedicated 1 banding 1 Download itu kita ngunduh dari internet Upload itu kita kirim ke internet Misalkan kirim email Upload foto di Facebook itu upload juga Gitu ya Oke ini dapat bandwidthnya ya Ini belum tanpa batasan Nah sekarang kita batasi bandwidth kita sekarang ya Saya cek dulu IP saya berapa disini IP saya disini 172.16.10.1 Oke Kita batasi misalkan jadi 10 MB ya Ini sekarang 29 Saya batasi menjadi 10 MB Oke kita buka winbownya mikrotik Oke connect Oke disini ya Dari menu Ini kui Ya di kui Dilihat menu sebelah kiri Terus Disini ada tanda plus Ya Disini ada simple kui Ada interface kui Ada kui tree Ada kui type Kita yang bahas disini simple kui Tanda plus Kita kecilin ya Disini terlalu gede Oke Terlalu gede ya Disini general Tab general ya Klik disini Kui 1 Namanya bisa bebas Bisa Saya Buat Kui 1 aja Namanya Terus ini ada target Nah target ini adalah IP kita Atau net Sub Sub Network kita Nah ada IP saya tadi 172.16.10.1 Nah Ini ada destination Ini destination nya kita kosongin aja Kita kosongin aja dulu Oke Kita kasih limitnya disini Maximal limit Kita kasih 10 MB Disini juga kita kasih 10 MB Apply Bisa kasih comment IP IP 10.1 Misalnya Bisa Bisa dikasih comment Seperti ini IP 172.16.10.1 Ini Alternatif aja Bisa dikasih Bisa gak hanya Untuk merapikan ya Ini Upload 10 Download 10 Oke Sekarang kita tes lagi balik Kita tes again ya Harusnya dapat 10 Ya piş 2 1 2 3 3 5 6 3 6 download 9.8 upload 9.5 kalau dibulatin ini dapat 10 ya ini bisa dibulatin 9.6 9.7 itu sudah bisa dibulatin jadi 10 nah ini juga belum jadi 10 10 nah gitu ya teman teman kalau saya ganti misalnya jadi 5 ya coba 5 MB apply oke misalkan kita tes lagi tes EGN5 kita lihat dimisi si mikrotiknya kadang disini dapat merah ya ah ini kuning ya dia kerja hitsnya jalan ya jadi merah nih karena tes speed bandwidth ini makan bandwidth ya jadi dia lumayan jadi kalau kita sering-sering tes tes bandwidth tes bandwidth di apa namanya di kantor itu mengurah bandwidth jadi usahakan kalau misalkan ke user tertentu speed speed bandwidth ini di block ya karena kalau banyak user tahu seperti ini tes bandwidth itu juga terkuras dia merah nih artinya dipakai maksimal oke 4.8 4.6 ya jadi jalan ya seperti itu ya teman teman jadi ini karena ada delay dan jeternya makanya tidak sampai 5 oke begitu caranya terus kalau mau nambah lagi gimana caranya mau nambah ada 2 cara klik lagi disini misalnya Q2 IPnya 172 16 misalnya 10 IP2 ya ini belum IP2 kasih misalnya disini 2MB ya 2MB contoh 2MB apply oke 2MB jadi targetnya 172 16 12 uploadnya dan downloadnya 2MB coba saya ganti IP saya jadi IP2 harusnya oke jadi IP2 kita tes ya jadi dapat berapa 2 seharusnya dapat 2 ya oke kita lihat selamat menikmati selamat menikmati oke 1.9 1.9 ya jadi dibulatin 2 ya real ya teman-temannya dapat nah ada mungkin teman-teman pikiran gimana nih kalau satu-satu ya jadi ribet juga kalau misalkan kita sampai 200 komputer satu-satu saya pengen deh misalkan di satu jaringan itu dibatasin begini maksudnya ini kan jadinya satu-satu kita kasih-kasih kita kasih keseluruhan misalnya network ini kita kasih anggap 20 MB gitu ya 20 MB terus ya selebihnya itu urusan mereka penting ke sini kita alokasikan 20 MB ke network ini nah caranya berarti kita hapus dulu ini oke misalnya kita buat begini 172 16 10 10 024 jadi kita bukan IP cuman network yang kita kasih ya ini namanya network ya sub jaringan ya jadi ini kita kasih artinya ini sudah terwakili semua mulai IP 172 1611 sampai 172 1610 254 ya termasuk server ini sudah terwakili jadi tidak perlu repot-repot misalnya kita kasih jadinya IPnya 20 MB jadi 20 MB jadi 20 jadi yang 20 ini rame-rame mereka pakai jadi misalkan kita dari sisi mikrotik kita turunin jadi itu urusannya mereka seperti itu ya misalnya jadi teman-teman bisa pakai opsi yang mana Hai Oke 20 apply Hai Oke 20 ya jadi kita kasih nah jadi kalau misalkan ada 20 komputer ya 20 kok 20 MB ini mereka bagi-bagi yang 20 komputer tadi seperti itu ya Hai eh terus kita tes lagi Hai karena disini kamu hanya yaitu nyalakan laptop saya harusnya dapat dua puluh nih Oh ya Ya seperti itu ya ya jadi dia dapat 20 kamu hai oh oke 18.2 19 masih bisa diterima ya kita kirakan ini 20-20 dibulatin gitu ya 18 nah itu yang cara opsi kedua nah opsi ketiga misalnya gini nih anggap topologi ini misalnya ether3 ini disini ada banyak user misalkan ada handphone ada laptop ini misalkan ke area publik gitu ya ada guest tamu-tamu jadi kita IP-nya kan gonta-ganti tiap hari ada IP karena dia dapat IP dari BHCP nah kita gak mau repot-repot setiap IP setiap IP kita kasih bandwidth-nya jadi kita kasih aja nih bandwidth-nya itu di area ini langsung di interface-nya gitu ya kalau tadi kan kita pakai network jadi ini turun kabel langsung ke access point-nya jadi yang targetnya itu bukan IP bukan network tapi kita kasih interface tuh atau misalnya gini ini dari ether3 turun ke mikrotiknya pelanggan atau user kita gitu ya point to point ini kita ya ini di bawah adalah pelanggan kita jadi mereka ada mikrotik lagi kita turun terus kita gak mau tahu urusannya mereka pakai IP berapa pakai network berapa jadi kita gak mau pusing itu nanti biar urusan yang penting kita kasih IP kita kita info ke mereka biar nanti IP kita sebagai gateway-nya maka kita kasih disini pengaturan bandwidth-nya adalah targetnya interface gitu ya seperti ini jadi untuk praktek ini kita kasih di ether2 aja biar kita lihat hasilnya nanti di laptop kita karena di ether2 kan kecolok langsung laptop saya jadi caranya ini kita hapus dulu ya kita disable aja tanda plus ini target nih kan nah targetnya tadi IP ada network kita targetnya interface ini ether2 terus kita kasih misalnya bandwidth-nya berapa ya 10 10M 10M apply oke jadi targetnya interface ya portnya ya bukan IP jadi bisa seperti ini caranya oke sekarang kita tes harusnya dapat 10 ya jadi begitu caranya kita cek lagi test speed bentar nanya oke download 9.7 ya dapat ya kita lihat di winbow-nya ini merah ya artinya ini bekerja hits ketang jadi seperti yang saya katakan tadi speed test itu sering-sering itu makan bandwidth oke dapat berapa ini dapat 9.7 9.7 jadi kita jadi kita bulatin 10 sedangkan disini kita atur ether2 itu 10 nah gitu ya caranya nah begitu ya teman-teman nah ini ada trik dan tips kalau kita kasih misalkan bandwidth disini ya di topologi ini misalkan ini kita kasih tadi IP 172 16 11 11 bandwidth-nya 5 MB disini 172 16 12 bandwidth-nya misalkan kita kasih 10 MB otomatis itu berpengaruh ke jaringan lokal tadinya tujuan kita adalah ke internet ya ke internet kita kasih 5 MB 10 MB sedangkan di pod disini ada server 172 16 10 100 jadi komputer ini mau akses server ini bandwidth-nya juga ikut terbatasi jadi jaringan lokal juga ikut terbatasi jadi ketika ini mau mengakses si 11 mengakses 10 100 ke server ini otomatis seberapa bandwidth yang kita kasih segitulah bandwidth untuk mengakses server sama bandwidth mengakses internet gitu jadi masalah jadinya karena kita pengen server itu plong gitu bila penting ya sebesar bandwidth yang paling gede kalau memungkinkan 1GB gitu ya bandwidth kita 1GB 10GB pun jadi gitu ya kalau misalkan support tapi mikrotik rata-rata ya kebanyakan kalau RBS begini 100 MB kalau udah CCR dia bisa 1GB CCR ada juga yang udah 10GB yang SFV plus ya SFV plus nya pakai SFV SFV plus bisa sampai 10GB gitu setahu saya yang biasa saya pakai di lapangan jadi SFV plus bisa 10GB nah jadi kembali ke ini tadi otomatis dari komputer ini ke sini jadinya ikut terlimitasi misalkan kita kasih internet 2MB disini juga ikut ketika akses ke server dia 2MB otomatis ya dia loadnya lambat ke server tadi maunya kita cepatkan karena jadinya lokal kita itu pengaruh jadi solusinya caranya biar ke server ini tidak pengaruh maka kita perlu tambahkan disini yaitu misalnya kita plus QI QI3 ya ini bisa ganti nama bisa nggak terserah nah target yang perlu misalkan gini 172 16 10 0 24 artinya semua jaringan ini nah disini ada destination targetnya misalkan 172 16 10 100 ini adalah server ya gitu ya teman-teman terus bandwidthnya kita kasih yang port bandwidth yang paling besar kebetulan portnya ini 100 MB jadi kita 100 kalau misalkan tadi ini support 1 G kita kasih 1 G aja 1000 MB oke kita kasih yang maksimal ya artinya target yaitu 172 16 10 10 0 24 semua jaringan line ini ketika mau ases ke server 172 16 10 100 maka dikasih bandwidthnya 100 bandwidth to server server kita bisa kan sih komen gini 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 oke kan gitu teman-teman lalu kita geser ke atas kita drag ke atas artinya dia baca yang mulai dari atas ketika si jaringan lain mau ases ke server maka dikasih MB ke bandwidthnya 100 MB ketika jaringan ini jaringan ini mau kasih ke internet tanpa perlu kita buat destination disini kosongin aja maka tujuannya nanti ke internet maka dikasih misalnya 20 MB seperti itu ya teman-teman misalnya ini tadi 10 MB kita kasih dulu biar ini gini aja V1 172 16 10 ini berapa HP saya disini 10 2 ya 10 2 kita kasih disini misalkan 2 MB 2 MB disini 2 MB artinya komputer saya yang ini ketika mau ases ke internet maka dikasih bandwidthnya 2 MB ini targetnya tapi ketika saya mau ases ke server maka dikasih bandwidthnya 100 MB upload and download 100 tapi ingat posisinya ditaruh di atas ya begitu teman-teman ini maka maka kesimpulannya ketika akses ke internet dia sesuai yang kita limitasi tadi ada yang 2 MB ada 5 MB ada 10 MB ketika kita ke area server ini misalkan server database maka dia dikasih 100 jadi dia nggak ada gangguan nggak ada artinya delay gitu ya oke sekarang kita tes lagi seharusnya dapat 2 ya ya betul ya seperti itu aja ya caranya dapat 1,9 1,8 rel ya 2 nah ini ini dibaca tapi ketika network ya IP saya tadi gak ases ke server dia akan di 100 MB gitu ya caranya teman-teman nah untuk tutorial limitasi bandwidth ini bisa dibilang basic saya akhiri sampai disini ya nanti di video berikutnya akan saya buat cara limitasi bandwidth ketika download file tertentu misalkan download video atau akses youtube gimana melimitasinya bandwidthnya gitu ya jadi nanti ada kombinasi disini namanya di mangle dan quitree tapi di video berikutnya di quitree dan gabungan dengan mangle nanti saya jelasin juga dan ada namanya nanti disini saya jelasin burst limit burst result burst time ini nanti saya bahas di video yang kedua ya sama mangle dan quitree oke sampai disini cara limitasi bandwidth dengan dimikrotik dengan simple quit bukan bermaksud mau menggurui tapi hanya share berbagi share knowledge sekiranya buat teman-teman bermanfaat video ini mohon subscribe share dan like saya saya mengucapkan terima kasih dan saya sangat mengharganya akhir kata semoga video ini bermanfaat buat teman-teman bye bye